Halo, terima kasih karena sudah menonton video ini. Anda bersama dengan Epson Engines News TV. Yo, terima kasih karena sudah menonton video-video di dalam channel ini. Pastinya berita yang terkini dan menarik untuk Anda. Sebelum kita mulai, sila pertimbangkan sekan subscribe, like, dan share. Mari kita teruskan di dalam berita yang seterusnya. Hai, halo, salam sejahtera. Berita seterusnya. COVID-19, PM buat pengumuman khas isinin ini, Ismail Sabri, sumber berita daripada berita harian online. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat pengumuman khas pada isinin mengenai tindakan yang akan dilaksanakan kerajaan berhubung situasi semasa jangkitan COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan sejak kebelakangan ini. Semasa memaklumkan perkara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kerajaan memendang serius dan sentiasa memantau situasi semasa tren peningkatan jangkitan mencatatkan empat angka bermula penghujung November 2020. Sehingga rekod tertinggi kes hari ini, COVID-19, dicatatkan semalam dengan 3027 kes baru. Kerajaan sedang memperhalusi dan menilai tindakan yang perlu diambil segera bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19, termasuk mempertimbangkan prosedur operasi standar SOP lebih ketat membabitkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan dan risiko COVID-19, katanya pada sidang media perkembangan Perintah Kewalan Pergerakan Pemulihan PKPP di sini hari ini. Ismail Sabri berkata, Kerajaan juga mendengar keluhan dan cadangan rakyat yang amat bimbang dengan peningkatan kes itu. Selain sangat memahami beban tugas yang dihadapi petugas kesehatan berikutan peningkutan KSI yang mendadak, jelasnya ia lebih-lebih lagi ketika beberapa negeri ketika ini sedang diuji bencana banjir dan ramai yang bimbang jika bencana itu akan menjadi satu lagi penyebab kepada penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!